Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah, kali ini gue mau bikin review audio Gimana kalau Motovlog pake DJI Osmo Pocket Biasanya orang-orang pada Motovlog pake action cam kan Ini mau coba pake Osmo Pocket yang ini Gimana kualitas audio nih Tadi sih pagi gue udah tes jalan ya Jalan slow dan jalan hibut Jalan anginnya kenceng banget Gimana hasil audio dari yang seperti ini Oke, mau tau simak videonya Halo, Assalamualaikum Selamat berhari minggu Ria Wow, rame nih Wuhuy Ada-ada-ada gue kemas Ini tiap hari minggu nih Eh, tiap hari minggu deh Kayak gini Pasar kaget Bikin kaget Rame cuy Nih Pertama kalinya nih Pake DJI Osmo Pocket Buat Motovlog Kayaknya belum pernah ada deh Bede banget ya Aku gak tau sih gimana hasilnya ini ya Coba Nanti tolong review Ininya ya Apa Suaranya Soundnya itu Kedengeran jelas apa enggak Pada saat Dibawa Buat Buat Motovlog Kayak gini Belum pernah nyoba di jalan ya Bener-bener Motovlog kayak gini Pake helm gitu Pake Ya Kayak orang-orang motovlog gimana sih Biasanya kan gimana buat Video-video Di tempat gitu Udah di tempat Baru Dikuarin Nah ini sekarang gue motovlognya Bener-bener pake DJI Osmo Pocket Tentang gimana Kualitas sekarang Apa anginnya Masuk Soalnya ini angin kenceng banget Gini Namanya minggu jalanan sepi ya Ya nanti di review aja lah Tapi Ini sih Secara Sistematis Just Sistematis Mix speaker phone-nya ini Mix speaker-nya Ada di depan gue Jadi enggak ngadup ke jalanan sih Mix speaker-nya Atau enggak ada di samping Jadi Tapi bener-bener ada di Di depan mulut nih Cuma kalingan Holder mounting-nya aja nih Kemarin sih gue coba Di rumah Ya jelas banget sih Namanya di rumahnya Enggak ada angin Nah ini yang bener-bener di jalan Coba kalian komen nih Gimana suaranya Menurut kalian tuh bagus Apa enggak nih Recommended apa enggak Ini DJI Osmo Pocket Dipake buat Mofflow Uh nanggung Jangan ditiru ya Enggak bagus nih Tapi kalo di youtube-youtube keluar sih Gue sering melihat ya DJI Osmo Pocket ini Dipake buat Kegiatan-kegiatan sport juga sih Gue kan pernah lihat Ini Ditempel di Di bagasi mobil gitu Posisi di luar Terus dia jalan gitu Cuma entah dia Keperluan videonya aja Atau Pake Pake Audionya gitu Nah kalo ini kan Gue Ya Bersentunya Buat Audionya juga kan Nama-nya Pake Pake Pangongong gak asik gitu kan Gimana nih Tadi pas berangkat sih Yang Samori Banyak banget nih Dukati Apa Gitu Ini jalan R25 Ini arah balik Sepi-sepi aja Cuma Cuma Pusyantrin Ini Mungkin Terja Biasa Hari Minggu Jatah Duty Oke Langsung Hijau Kita jalan lagi Oh iya Ntar terus kalian Fotohin deh Pertama gue Ya Fotoh video lah Ini kan Kasih tau Penampakan Gimana DJI Osmo Pocket Ini gue jadikan Buat Memanggup vlog Udah gitu Pemakenya ini Ada di Di helm Halfface Halfface Ya Di helm Halfface Di Nah Nah Hal Middle Yang Tim Yang Yang Gak 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 Bismi Ini Agak Susah Misalnya Tiri Kanan Gak Lipet Banget Gak Enak Di Yang Nyaman Pake Fulfast Udah makanya nyari akal lah gimana caranya halves ini bisa gue buat muffler Cari 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 ya udah ketemu nih Pake awus Kering kan nih gigi gue Kena angin Yaudah ya Nih habis pelayong terakhir Kita sudah hibur hari ini Pokoknya jangan lupa lah Comment Gimana nih audionya Bukan kalian bagus atau enggak Oh komen Kalau bisa bagus Semoga yang bilang enggak gitu kan Bukan like terus subscribe nih Koleh baru nih channel nih Masih sepi Subscribenya sepi Ya udah ya gitu aja Jangan lupa di komen audionya Audionya bagus atau enggak Oke Jangan buang sampah sebarangan Jangan lupa jajan hari ini Gurek bikin nyampe duluan Assalamualaikum Assalamualaikum Ini ngebut tuh masuk banget ya Padahal ini Nih 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 Ini kan pake sistem Vacuum gini ya Ini buat DJI Osmo Action harusnya Cuman Ya Agak-agak di Modifikasi lah Nambah-nambahin Nah seperti ini Micnya itu Gue copet dulu ya Nah Kalau dicopet kan kayak gini Tadi juga kayaknya agak kejalanan ya Nah ini Perlu digagur Ditambahin ini sih Tadi enggak kayak gini Pas waktu di jalan yang pertama pagi Ini lebih bisa Dongak kayaknya Jadi nanti mungkin ke depannya bisa lebih Fokus ke depan Nah padahal ini Lobang micnya Karena ada di Mana fokus 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 Lobang micnya ada disini nih Sebelah sini Jadi kayaknya gue ke depannya Bakal pake mic eksternal lagi Karena Dia support sih Dari yang lubang charger ini Dipakein Converter audio Langsung di Ya mungkin bakal di Bakal gue bracket kesini Disini nih Jadi audionya Clip onnya ada di dalam Kan gak kena angin tuh Itu aja deh Oke Jadi itu aja Review audionya Gimana kalau di GIOsmo pocket ini Dipakai buat Motoflow Kalau ada Ide-ide Kiranya bisa bikin Lebih bagus lagi Boleh Langsung komen aja bro Jangan lupa Subscribe channel ini Like Serta share Kalau bermanfaat Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax